Halo gan, welcome back dengan Adi disini dari racikpc.com dan kali ini admin akan membagikan tutorial bagaimana cara migrasi dari harddisk ke SSD Windows tanpa harus menginstall ulangnya lagi ya jadi gak perlu repot-repot harus install ulang tapi cukup dengan mempraktekan tutorial ini maka kamu akan bisa memigrasikan OS yang ada di harddisk langsung ke SSD jadi langsung bisa dipakai dan gak kerja 2 kali ya pada video sebelumnya admin sudah membagikan tutorial bagaimana cara memasangkan SSD M.2 di laptop Acer E5 475G yang juga berlaku untuk Acer E5 476G yang sudah menggunakan GeForce MX150 karena si MX150 ini sudah support SSD NVMe sedangkan untuk E5 475G maksimal di SATA 3 ya belum lagi memang harga NVMe sekarang masih mahal atau mungkin bakal mahal terus ya oke sebelum memulai tutorialnya masuk dulu ke Windows Explorer disini perhatikan pada bagian disk C yang akan kita migrasikan ke SSD disitu besaran yang terpakai adalah 108GB sedangkan SSD nya sendiri yaitu disk F ini yang kosong adalah 111GB ya walaupun memang cuma 120GB tapi yang available itu cuma 111GB jika sudah dikalkulasi misalkan besarannya ini lebih kecil daripada kapasitas SSD maka bisa langsung menjalankan tutorial ini namun jika belum misalkan yang terpakai itu lebih dari 108GB maka kamu harus menginstall dulu aplikasi atau menghapus data-data yang ada di disk C jadi supaya muat beda cerita kalau kamu mungkin punya SSD yang di atas 120GB misalkan 256GB atau 512GB ya nggak perlu lagi mengkalkulasi besaran harddisk dengan SSD jika sudah dikalkulasi dan bisa langsung jalan kembali lagi ke desktop disini admin menggunakan aplikasi AOME Partition jadi buat kamu yang belum menginstall aplikasi ini silahkan cek di kolom deskripsi sudah admin sertakan disana install terlebih dahulu aplikasi AOME setelah itu sudah diinstall, jalankan nanti tampilannya bakal seperti ini dan disini kedeteksi SSD-nya di disk F nah kalau sudah seperti ini nggak bisa langsung buru-buru kita migrasikan tapi kita harus ngeresize dulu atau merubah ukuran dari disk C-nya ya walaupun memang yang terpakai itu adalah 108GB tapi total disknya itu adalah 199GB jadi tetap terbaca sebagai 199GB dan kalau kita pindahkan ke SSD nggak bakal muat karena yang available atau yang tersedia cuman 111GB jadi kita resize dulu si disk C-nya ini kita klik kanan lalu pilih resize partition nah disini kita kecilkan pokoknya mentok sampai sama persis dengan kapasitasnya itu sendiri 108GB lalu tekan OK kalau sudah kita apply tekan proses dan disini bakal minta reboot jadi tekan yes dan dia bakal ngeresize partisi C-nya oke setelah proses partisi selesai disini jumlah dari kapasitas harddisk-nya sudah berubah yang mana sudah 108GB saja jadi berwarna merah seperti ini oke sebagai tambahan informasi dari admin misalkan kamu kesulitan buat ngeresize ukuran partisi ini menggunakan aplikasi AOME silakan gunakan aplikasi lain yang sejenis seperti mini partition wizard nanti admin sertakan link unduhnya di kolom deskripsi karena aplikasi AOME nggak mengizinkan buat ngerubah ukuran harddisk-disk C kurang dari 170GB jadi nggak bisa menggunakan AOME sedangkan jika menggunakan mini tool partition wizard maka kamu bisa mengubahnya menjadi 108GB atau di bawah 170GB oke jika sudah berubah seperti ini sudah mentok banget kita buka kembali aplikasi dari AOME nah sekarang kita akan lanjut pada fitur yang ada di AOME yaitu migrasi OS to SSD disini ini dia namun sebelum itu kita kosongkan dulu disk F ini karena sudah berubah atau berbentuk partisi sendiri jadi kita unallocated kan dulu itu sudah di unallocated jadi kita delete jadi unallocated lalu tekan apply kita proses nah setelah seperti ini kita pilih migrate OS to SSD lalu bakal muncul setup wizard seperti ini tekan aja next dan disini kita diarahkan buat menentukan disk mana yang akan kita gunakan sebagai primary atau migrasinya tentu saja kita akan memilih disk 3 yaitu yang merupakan WD Green 120GB tekan pilih ini lalu tekan next disini kita disuruh buat merubah ukuran partisi ukuran harddisknya tapi ya kita mentokkan aja seperti ini tekan next lalu tekan finish dan kita tekan apply tekan process nah disini kita bakal diminta buat mereboard atau merestart si laptop langsung aja nanti tekan yes maka secara otomatis bakal restart komputernya dan masuk ke menu AOMEI Partition kasaran dari admin ketika proses migrasi ini usahakan untuk kabel charger sedang terhubung ke laptop kamu karena mungkin saja walaupun gak lama ya proses ini gak bisa di intrupsi jadi harus ada sumber daya oke sekarang proses migrasi OS sudah selesai dari harddisk ke SSD jadi disitu dia bakal nge-reboard atau nge-restart biarkan aja dia nge-restart sendiri oke dan ini dia setelah proses booting selesai dan umumnya ketika proses restart sudah selesai kita akan tetap booting menggunakan harddisk jadi kalau lihat disini ada dua sistem yaitu sistem di C dan sistem di F nah tugas kita adalah merubah boot priority di BIOS jadi kita masuk lagi ke Windows lalu ke restart dan buru-buru masuk ke BIOS macam-macam buat masuk ke BIOS ada yang pakai F2 ada yang tombol Dell jadi sesuaikan dengan vendor dari laptop atau PC motherboard kamu nah setelah berhasil masuk ke BIOS sekarang kita pilih opsi boot ini dia lalu ubah pada bagian boot priority order kita geser yaitu HDD01 ke atas menggantikan HDD00 miliknya si harddisk nah jika sudah silakan tekan tombol F10 simpan dan kita booting ulang nah jika proses pemindahan boot priority nya masih saja harddisk kita kembali lagi ke aplikasi AOMEI lalu kita format secara manual disk C nya atau kita bikin unallocated jadi kita pindahkan disk C yang lama kita unallocated lalu pindahkan ke disk D jadi yang nanti tersisa cuman sistem dari disk F yang merupakan WD Green silakan lihat tata caranya dan karena suatu hal ternyata tidak bisa meresize partisi menggunakan aplikasi AOMEI sehingga kita menggunakan bantuan aplikasi dari Minitool Partition Wizard ya seperti inilah tampilannya dan ini dia tata cara penggunaannya walaupun sebenarnya sama saja sih hanya beda tools nya saja selamat menikmati selamat menikmati oke sekarang lihat disini sudah gak ada lagi yang namanya disk F dan juga besaran dari hard disk disk D nya sudah lebih besar karena sudah di resize yang disk C nya dari hard disk sudah admin format di alokasikan ke disk D disk F nya tadi sudah menjadi disk C jadi kesimpulannya disini kalau kamu gak bisa menggunakan AOMEI misalkan di AOMEI itu gak mengizinkan pakai di Minitool Partition Wizard karena ada beberapa instruksi yang juga gak bisa dilakukan oleh Minitool Partition Wizard jadi hanya bisa digunakan pada AOMEI jadi install kedua aplikasi tersebut dan link unduhnya sudah admin sertakan di kolom deskripsi sekian tutorial dari admin bagaimana cara migrasi OS Windows dari hard disk ke SSD M.2 tanpa harus menginstall ulang lagi testnya di laptop Acer E5 475G yang masih menggunakan GeForce 940MX buat kamu yang sudah upgrade ke 476G yang sudah menggunakan GeForce MX150 juga sama persis caranya atau buat kamu yang menggunakan PC atau komputer juga sama persis caranya dan cara ini juga sudah admin praktekkan pada PC pribadi admin oke sekian tutorial kali ini bagikan channel ini teman-teman kamu dan see ya